Halo para Omnivora yang baik hati dan tidak sombong, jarang menabung dan malah sering cashbon di warung dimanapun kalian berada bagaimana kabarnya lagi dan lagi saya masih terjebak disini karena tuntutan cicilan yang masih menumpuk tidak masalah dapat banyak cacian yang penting bisa berkembang dan ansen tentunya terus berjalan makanya jangan di skip iklannya oke, thank you dan kali ini saya akan mengelalajokan sebuah alur film yang berjudul The Mechanic yang dirilis sekitar tahun 2011 dimana film ini dibintangi oleh teman kuliah saya dulu waktu di Universitas The Bus International yang tiada lain adalah kakang Jason Statham dan seperti biasa tanpa perlu banyak spoiler di awal siapkan rinso cair, usapkan tisu magic, hamparkan kanepo basah dan cerat-cerat cerot film ini akan bercerita tentang seorang laki-laki yang bernama Arthur Bisop yang merupakan seorang pembunuh bayaran berdedikasi tinggi dan sangat berdikari di awal film Arthur mendapatkan sebuah misi untuk membunuh seorang kartel narkoboy paling berkuasa di wilayahnya meskipun dikelilingi hansip yang sangat banyak tapi Arthur dapat dengan mudah membunuh targetnya tersebut dan dia juga tidak meninggalkan jejak sedikitpun sehingga orang-orang akan mengira bahwa dia mati karena nasibnya lalu setelah membunuh si target Arthur langsung berbaur dengan lingkungan sekitar sehingga dia bisa mengelabui orang-orang terdekat korban dan pergi dari TKP dengan sangat aman selain memperhitungkan bagaimana dia akan membunuh korbannya dia juga memperhitungkan dengan sangat matang bagaimana dia kembali ke rumahnya dengan sangat aman dan sejauh ini perhitungannya tidak pernah meleset lanjut setelah berhasil membunuh korbannya Arthur pun pulang ke rumahnya yang terletak di sisi danau tengah hutan dan di tempat inilah dia menggali informasi tentang targetnya dan menyusun rencana yang sangat sempurna untuk membunuh targetnya tersebut kemudian keesokan harinya Arthur pergi menemui sahabatnya sekaligus rekan kerja yang bernama Harry dan dialah orang yang selalu memberi Arthur pekerjaan dan setelah selesai berbincang ria Harry pun mengajak Arthur untuk mengambil uang miliknya setelah mendapatkan bayaran yang cukup tinggi seperti laki-laki kesepian pada umumnya Arthur pergi ke sebuah bar dan melakukan pengencerotan dengan seorang ubrut di sana meskipun Arthur seorang pembunuh berdarah dingin dia selalu taat terhadap peraturan dan membayar dengan tarif yang cukup tinggi plus bonus untuk wanita ahli lendir tersebut singkat cerita Arthur sudah kembali lagi ke pondoknya sembari melihat misi yang selanjutnya namun betapa terkejutnya dia ketika melihat biodata Harry yang akan menjadi target selanjutnya yang harus dia bunuh karena takut terjadi kesalahan teknis akhirnya Harry meminta agar pimpinan perusahaan bersedia meluangkan waktunya untuk bertemu dengan Arthur dan setelah diaksesi oleh pimpinan akhirnya mereka pun melakukan pertemuan untuk membahas keluh kesah dari Arthur dan ternyata alasan pimpinan meminta Arthur untuk membunuh Harry adalah karena dia telah membelot dari organisasi dengan menyebarkan informasi tentang perusahaannya ke dunia luar sehingga menyebabkan jatuhnya korban atas perbuatannya pimpinan pun memperlihatkan data keluar masuknya uang yang telah diterima Harry dalam jumlah yang sangat fantastis kemudian pimpinan tersebut juga mengatakan kepada Arthur bahwa dia akan memberi dua pilihan kepada Harry apakah dia akan mati dengan damai di tangan Arthur atau mati dengan penuh kesakitan di tangan pembunuh bayaran yang lainnya karena Arthur sangat menyayangi Harry dia memutuskan untuk membunuhnya agar Harry tidak merasakan penderitaan yang panjang keesokan harinya Arthur langsung menyusun rencana untuk membunuh Harry dan pada malam harinya Arthur menelpon Harry yang sedang berada di kantornya waktu itu kemudian Arthur menyuruh Harry untuk pergi ke parkiran sendirian dan meyakinkan Harry bahwa dia sedang berada dalam bahaya namun betapa terkejutnya Harry ketika melihat Arthur lah yang akan membunuhnya meski sempat ada sedikit drama diantara mereka berdua Harry benar-benar ikhlas dan ridho dunia akhirat jika orang yang membunuhnya adalah Arthur kemudian Harry mengeluarkan sebuah pistol warisan turun-temurun dari empuk bayong bong yang kemudian dia berikan kepada Arthur sebagai alat untuk membunuhnya dan setelah itu pun Arthur membunuhnya hari-haripun dia lalui dengan rasa bersalah yang menyelimutinya saat mengunjungi makam sahabatnya itu Arthur bertemu dengan Stephen yang tiada lain adalah anak dari Harry kemudian dia mengantarkan Stephen ke rumahnya yang sebentar lagi akan disita oleh Bang Emok beberapa hari kemudian Stephen pergi menemui Arthur untuk meminta pekerjaan meski sempat menolak Arthur akhirnya mengajaknya untuk bekerja bersamanya kemudian misi pertama Stephen pun sudah Arthur putuskan lalu dia mengajarkan Stephen untuk beradaptasi dengan misi yang akan dijalaninya dan setelah itu Arthur mengajak Stephen untuk membeli anjing cihuahua dan memintanya untuk rutin pergi ke kafe satu jam sehari beberapa hari kemudian Stephen pindah ke rumah Arthur karena rumahnya telah disita oleh Bang dan di sela-sela waktu senggang Arthur mengajari Stephen untuk menembak di halaman belakang rumahnya Arthur juga memberikan Stephen sebuah buku tentang bagian dalam tubuh agar dia lebih mengenal bagian tubuh mana yang bisa membuat seseorang cepat mati kemudian Arthur mengajak Stephen untuk pergi membunuh salah satu penjual senjata ilegal sebagai salah satu contoh kecil tentang bagaimana caranya membunuh dengan baik dan benar dan sesampainya di TKP mereka berdua berpura-pura menjadi pelanggan dan Arthur dapat dengan mudah membunuh orang itu tanpa membuat keributan sedikitpun Arthur juga sudah menyiapkan cara agar orang tersebut terlihat mati karena keinginannya tanpa curiga bahwa dia telah dibunuh singkat cerita akhirnya Arthur memberitahu Stephen tentang target yang akan dia bunuh dia adalah seorang pembunuh bayaran dari kelompok lain dan ternyata orang tersebut merupakan orang yang sering dia temui di cafe tempat dia ngopi bersama anjing kecilnya itu kemudian alasan Arthur memberikan misi tersebut kepada Stephen adalah karena targetnya tersebut adalah seorang maho atau penikmat sesama batang alhasil Stephen merupakan sasaran empuk bagi pembunuh bayaran bertulang lunak tersebut dan dari sanalah akan timbul kesempatan dari sebuah kelengahan untuk membunuhnya dan benar saja pembunuh bayaran itu langsung mengajak Stephen untuk pergi bersenang-senang dengan dirinya singkat cerita malam pun poik sebelum berangkat ke pesta Arthur memberikan sebuah ramuan untuk dituangkan ke dalam minuman target yang akan membuatnya terbunuh dalam waktu 3 menit namun di pesta Stephen tidak menjalankan misinya tersebut karena dia ingin membunuh targetnya dengan cara yang lebih keren seperti yang telah dilakukan oleh Arthur kemudian Stephen pun diajak oleh pembunuh bayaran tersebut untuk bermain adu pedang lalu Stephen pun mengiakan ajakan pria itu dan berencana akan membunuhnya di sana namun rencana Stephen tidak berjalan selancar apa yang dia pikirkan karena lawannya sangat tangguh dan luar biasa meskipun Stephen berhasil membunuhnya dia juga mendapat balasan yang setimpal dengan luka berat yang diterimanya singkat cerita Dei setelah mendapatkan bayaran dari misi sebelumnya Bishop kembali lagi mendapatkan sebuah misi untuk membunuh seorang nabi palsu meskipun sempat menolak akhirnya Arthur luluh dan bersedia menerima misinya karena bayarannya yang cukup besar kemudian Arthur dan Stephen mulai menjalankan misi barunya tersebut kali ini Stephen bersikap lebih dewasa dan menuruti semua yang Arthur katakan dan Arthur berencana akan menyutikan adrenalin dalam jumlah yang besar dan membuatnya mati dalam beberapa menit akan tetapi karena targetnya ternyata mengkonsumsi narkoboy bisa dipastikan bahwa adrenalin tidak akan berguna untuk membunuhnya saat nabi palsu itu sedang nge-fly mereka pun langsung memasuki ruangan nabi palsu itu dan memasukkan kamera pengintai ke pamatuknya agar dia tidak bisa bernafas lalu kebesekan dan mati saat itu juga kemudian mereka pun langsung bersembunyi setelah mengetahui bahwa nabi palsu itu telah mati sialnya para penjaga menyadari bahwa atasannya telah dibunuh oleh seseorang dan kekacauan bermula ketika Stephen tidak sengaja menjatuhkan baut dari dalam ventilasi dan setelah ada yang menyadari keberadaan mereka Stephen langsung menembak orang tersebut dan aksi tembak-tembakan pun dimulai namun karena skill mereka berdua yang terlalu GG mereka pun dapat mengalahkan semua anak buah nabi palsu itu dengan begitu mudahnya kemudian mereka berdua kabur dari sana dengan cara berpencar dan kabur secara terpisah di perjalanan pulang Arthur secara tidak sengaja melihat orang yang dia kenal yaitu korban dari pengkhianatan Harry kemudian dia pun mengejar orang tersebut dan berhasil menemuinya lalu Arthur bertanya kepada orang tersebut kenapa kau masih hidup? seharusnya kau sudah mati saat menjalankan misimu Jahanam? namun ternyata dialah orang satu-satunya yang bertahan hidup dan dia sendirilah yang menembak rekan-rekannya ketika sedang menjalankan misi dan hal tersebut merupakan perintah dari pimpinan mereka untuk menjebak Harry agar Arthur bersedia untuk membunuhnya kemudian pimpinan berjanji akan memalsukan kematiannya agar dia terlepas dari kejaran Arthur namun karena Arthur yang merasa dipermainkan dan kapalang pusing dia pun langsung membunuh orang tersebut lebok tahkulagot setelah berhasil membunuh bawahan si pimpinan Arthur pun pulang ke rumahnya namun baru saja sampai di pelabuhan dia langsung disergap oleh anak buah pimpinannya sendiri namun bukan Arthur papatong namanya jika dia tidak bisa membunuh mereka dengan sangat mudah dan setelah berhasil membunuh orang-orang suruhan si pimpinan dia langsung menelpon Stephen karena pastinya dia juga sudah dikepung oleh anak buah si pimpinan yang lainnya dan dengan arahan Arthur Stephen dapat dengan mudah membunuh mereka semua singkat cerita Arthur sudah berada di rumahnya dan mengajak Stephen untuk menyerang balik pimpinan mereka kemudian dia meminta Stephen untuk mengumpulkan senjata untuk melancarkan aksinya tersebut namun sialnya ketika Stephen sedang mengumpulkan senjata secara tidak sengaja dia menemukan pistol milik ayahnya dan Stephen pun menyimpulkan bahwa Arthur lah yang telah membunuh ayahnya itu singkat cerita Dei dan Dei lagi mereka berdua berangkat menuju rumah bodyguard si pimpinan untuk menanyakan dimana dia berada namun karena dia tidak mengatakan lokasi si pimpinan akhirnya Arthur melakukan sedikit drama hingga akhirnya orang tersebut buka mulut dan setelah berhasil mendapatkan lokasi si pimpinan Arthur pun menjebaknya dan mengatakan bahwa dia sudah berada di dalam gedung tempatnya berdiri sekarang sontak saja hal tersebut membuat si pimpinan ketakutan panik bahkan sampai modol di celana dan langsung mengumpulkan semua anak buahnya untuk melindunginya dari Arthur kemudian anak buahnya pun membawa pimpinan mereka keluar dari gedung itu dan berniat untuk menempatkannya ke tempat yang lebih aman namun yang tidak mereka ketahui adalah mengeluarkan si pimpinan merupakan tujuan Arthur dari awal dan misi balas dendam pun dimulai Steven dan Arthur lalu berpisah dan menuju posnya masing-masing dimana Arthur menyergap anak buahnya dari belakang sedangkan Steven menyergap anak buahnya dari depan dan setelah semua pengawalnya habis tak tersisa Arthur langsung membawa sebuah mobil sampah dan menghantar mobil si pimpinan dengan mobil tersebut kemudian Arthur dan Steven langsung membunuh pimpinan tersebut sampai bubuk mamam takku siang setelah misi pembalasan dendam selesai kini tinggalah Steven yang harus membalaskan dendam ayahnya kemudian dia membakar mobil yang sedang dikendarai oleh Arthur ketika mereka sedang mengisi bensin di pom ini alhasil mobil itu meledak hingga Steven menganggap bahwa Arthur sudah mati lalu Steven pun pulang ke rumah Arthur dan melanggar setiap larangan yang telah ia larang di rumahnya karena Steven sudah merasa menang maka dia tidak perlu lagi menuruti perintah dari Arthur kemudian dia memutarkan lagu dan pergi menggunakan mobil kesayangannya Arthur dan kesalahan terbesar Steven adalah dia tidak menghiraukan surat yang ditulis Arthur untuk Steven yang dia simpan di dalam mobilnya di dalam surat itu tertulis if you are reading this then you are dead yang artinya lamun dibaca maneh modar dan benar saja beberapa saat kemudian dari alat pemutar lagu keluar sebuah api yang langsung membakar seluruh kediaman Arthur dan mobil yang digunakan Steven langsung meledak saat itu juga sementara itu flashback ke beberapa jam sebelum kematian Arthur tepatnya di pom bensin mini tadi terlihat sebuah rekaman CCTV yang memperlihatkan bahwa ternyata Arthur sudah keluar dari dalam mobil sebelum Steven meledakan mobil tersebut dan film pun diakhiri dengan seorang Arthur yang berjalan dengan legegnya tamat ending yang mengarturkan secara keseluruhan film ini sangat bagus dan ya seperti biasa memang Jason ini sangat memukau ketika berperan sebagai seorang pembunuh berdarah T.E.S. dan hal yang mustahil dilakukan orang lain jadi tidak mustahil lagi kalau memang Jason yang melakukannya satu pesan dari saya jika kalian mau bertengkar dengan bos kalian jangan lupa lakukan hal tersebut setelah kalian kajian tentunya saya Don mewakili tim pejuang udut batangan pamit undur diri adios misteri sempak Batman amin amin